Selamat menikmati. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sudara bagaimanakah kita menjalankan kehidupan kita? Apakah kita menghidupi kehidupan kita ini semata-mata untuk memenuhi segala kebutuhan kita saja? Memang sudara kebutuhan hidup kita perlu kita usahakan untuk kita penuhi. Namun jika hidup kita yang kita jalankan ini semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, apakah makna kehidupan kita itu? Atau apakah kehidupan kita ini hanya untuk memenuhi ambisi-ambisi kita terkait dengan masa depan kita misalnya? Memang kita perlu mengusahakan untuk masa depan hidup kita. Namun apakah masa depan hidup kita itu sama dengan makna hidup kita? Sudara kebutuhan hidup kita, masa depan hidup kita sebetulnya adalah penunjang. Supaya kita bisa memaknai hidup kita. Karena makna hidup kita lebih tinggi daripada seluruh kebutuhan kita. Makna hidup kita itu lebih tinggi daripada yang disebut dengan masa depan kita. Setelah mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal yang keempat ayat 31 sampai 38. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia katanya, Rabi makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan empat bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang gekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Sudara yang dikasih oleh Tuhan, menjadi murid Tuhan Yesus pada zaman dahulu. Itu berbeda sekali dengan kondisi hari ini, seseorang itu menjadi murid misalnya sekolah. Karena menjadi murid Tuhan Yesus pada zaman dahulu, seorang murid itu adalah melayani gurunya. Oleh karena tidak heran, pada saat Tuhan Yesus harus makan, maka murid-muridnya lah yang menyiapkan mencari makanan bagi Tuhan Yesus. Dan pada peristiwa ini, mereka sudah menyiapkan makanan dan mereka datang kepada Yesus. Dan mereka memang heran Tuhan Yesus itu berbicara dengan seorang perempuan. Karena pada zaman dahulu, para rabi itu enggan mengajar perempuan. Dan ketika mereka tiba kepada Tuhan Yesus, mereka minta Tuhan Yesus makan makanan yang disediakan. Dan pada kesempatan itu, sebagaimana biasa Tuhan Yesus, di dalam banyak peristiwa, ada ajaran penting yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada murid-muridnya. Dan kali ini terkait dengan misi Yesus Kristus ketika ia datang ke dalam dunia. Sudara, apakah pesan firman Tuhan yang penting bagi kita melalui bagian ini? Yang pertama, setelah firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa hidup kita ini berharga bukan sekedar dari apa yang dapat kita nikmati. Namun, dari misi dan kehendak Allah yang kita jalankan. Firman Tuhan berkata begini, sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, rabi makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang kamu tidak kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sudara, makan itu gambaran sesuatu yang bisa kita nikmati bukan? Pada saat yang sama, ketika murid-murid Tuhan Yesus meminta Tuhan Yesus makan apa yang disediakan mereka. Lalu Tuhan mengatakan, padanya ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka heranlah murid-muridnya, apakah ada orang lain yang memberikan Tuhan Yesus makanan. Tapi maksud Tuhan Yesus bukan itu. Yang Tuhan Yesus maksudkan adalah, makananku ialah melakukan kendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Sudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau memberitahukan maksud kedatangannya ke dalam dunia ini ada misi dari Allah Bapak. Dan Tuhan harus menyelesaikan pekerjaannya itu. Dan itulah nilai kedatangan Tuhan Yesus. Dan itulah yang menjadi kesukaan Tuhan Yesus di dalam menjalankannya. Sebagaimana seorang menikmati makanan. Dan Tuhan Yesus menikmati misi dan kehendak Allah. Sehingga dia ingin menyelesaikan dan melakukannya. Sudara yang kasih dalam Tuhan. Ini sebuah teladan yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa hidup kita menjadi bernilai dan berharga. Bukan semata-mata dari kenikmatan-kenikmatan di dunia ini yang kita bisa nikmati. Ada kalanya orang berpikir, hidupnya menjadi bernilai kalau dia bisa menikmati segala sesuatu. Sudara tidak demikian. Karena hidup kita dan nilainya itu melampaui dari apa yang kita bisa nikmati. Sudara nilai hidup kita ada di dalam misi yang Allah berikan kepada kita. Ada di dalam kehendak Allah yang mulia yang Tuhan nyatakan kepada kita. Ketika kita menjalankan misinya, melakukan kehendaknya. Sudara kita masuk ke dalam makna dan nilai hidup kita yang sesungguhnya. Sudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita mengejar kenikmatan hidup ini. Kita sedang kehilangan makna hidup kita. Pada akhirnya, semuanya hampa. Namun, jika kita menyukai misi Allah dalam hidup kita. Menyukai kehendak Allah dalam hidup kita. Maka hidup kita penuh dengan nilai dan makna yang kekal. Karena itu yang Tuhan gendaki dalam hidup kita. Yang kedua. Sudara firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita. Setiap masa ada kesempatan yang khusus yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita gunakan kesempatan yang berharga itu. Yang Tuhan sediakan sekarang ini. Sudara firman Tuhan berkata begini. Bukankah kamu mengatakan empat bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah dadang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Setelah sedara di dalam pertanian memang ada musim-musim di mana harus menuai. Maka dikatakan Tuhan Yesus empat bulan lagi tibalah musim menuai. Namun tentu apa yang Yesus katakan ini bukan bicara pertanian. Tapi yang Tuhan Yesus katakan saat ini adalah sebuah kesempatan. Di mana ada begitu banyak orang yang siap untuk mendengar kabar baik. Dan kesiapan mereka ini sebetulnya ada orang-orang lain yang telah menaburkannya. Dan sekarang murid-muridnya Tuhan Yesus katakan sekarang kamu menjadi penuainya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan hari ini berbicara kepada kita janganlah kita tunggu dan tunggu atau tunda dan tunda. Karena sekarang ini ada merupakan masa yang Tuhan berikan kesempatan yang khusus bagi kita. Dan Tuhan ingin kita gunakan sebaik-baiknya. Karena Tuhan sudah menyiapkan. Sekarang ini. Melalui karyanya yang telah lewat. Supaya kita boleh terlibat di dalamnya. Oleh karena itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita menggunakan kesempatan yang Tuhan sediakan hari ini. Yang sekarang ini. Untuk kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Atau menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Atau kita memberitakan kabar baik. Atau sesuatu yang Tuhan gerakan kepada kita untuk kita kerjakan. Dan jangan kita berkata kita akan lakukan besok. Kita akan lakukan bulan depan. Padahal kesempatan itu Tuhan sediakan bagi kita sekarang ini. Setiap masa ada kesempatan khusus yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita peka akan pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak surga terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang bijaksana. Setelah kami belajar firmanmu. Kami menjadi orang-orang yang hidup seturut dengan kendak Tuhan. Sehingga Tuhan hidup kami bukan sekedar mengejar kebutuhan kami untuk dipenuhi. Bukan sekedar mengejar ambisi kami untuk masa depan kami. Meskipun semuanya itu baik. Namun makna hidup kami ada di dalam kendak Tuhan. Ada di dalam misi Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan biarlah kebutuhan yang Tuhan siapkan bagi kami. Masa depan yang Tuhan sediakan bagi kami. Itu menjadi penunjang bagi kami. Untuk kami menghidupi kendak Tuhan. Menghidupi misi Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.